Halo Assalamualaikum guys, kita sekarang mau jalan-jalan lagi guys kita mau lihat Bazar Ramadan di kota aku nih guys ya, di Yogyakarta namanya Pasar Ramadan Jogokarian, Jogokarian guys jadi kemarin kan kalau kalian ada yang penasaran, mau lihat gimana sih suasana Pasar Ramadan kalau di Indonesia, khususnya di Yogyakarta ini nah, kita lihat ya guys ya nanti ya rame banget katanya sih rame banget banyak juga jualan-jualan makanan di situ guys jadi kita lihat ya jualan apa aja nanti, berapa rame nya dan ini juga hari terakhir ya, bukan hari terakhir sih dua hari menjelang hari terakhir Ramadan ya jadi penutupan lah istilahnya ya so, nanti kita lihat seperti apa, ikutin terus guys mantul perjalanan dari rumahku ke Jogokarian itu sekitar 20 menitan guys kalau lewat ring road atau lewat jalan melingkar luar ya guys ya rumahku ini di daerah utara, sedangkan Jogokarian itu berada di daerah selatan guys jadi agak jauh ya jadi kalau lewat jalan raya perkotaan itu pasti macet banget kalau jam-jam segini ya bisa menempuh sekitar 40 menitan mungkin 1 jam mungkin guys tapi karena kita lewat ring road jadi ya jalannya lumayan cepat dan tidak macet guys nah setelah masuk di daerah Jogokarian dan ternyata ini adalah perkampungan warga ya guys atau perumahan warga jadi masuk-masuk ke dalam perumahan warga seperti itu padat perumahan dan di sepanjang jalan itulah didirikan lapak-lapak atau tenda-tenda untuk berjualan makanan, takjil, dan lain-lain guys akhir? oke, akhirnya teman-teman ya iya selamat menikmati selamat menikmati jangan jauh-jauh ya kami sampai kesini sekitar jam 4 sore guys jadi masih banyak tenda-tenda yang belum buka dan masih kurang ramai pengunjungnya ya biasanya ramai sekali guys atau mungkin juga karena ini adalah hari terakhir Ramadan jadi sudah mulai sepi ya pengunjungnya ya kalau hari-hari pertama pembukaan itu wuhh ramai sekali sampai biasanya gak bisa jalan gitu padat banget padat manusia guys tapi yang ini seperti banyak yang sudah tidak berjualan lagi mungkin sudah mudik atau balik kampung ya guys ya dan pengunjungnya juga sudah agak sepi lah daripada biasanya pertama pembukaan itu Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan ketika bulan Rajab, ada doa yang sering kita dengar, Allahumma barik dana di roja bawah syabat, wabalik narobobah. Sejak bulan Rajab berdoa kepada Allah, Nanti beli, nanti beli, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sampai sama kami pada bulan Ramadhan. Hari ini, kita sudah sampai bulan Ramadhan. Bahkan tidak terasa sebentar lagi kita akan ditinggalkan lagi oleh Ramadhan. Ramadhan itu, Bapak-Ibu ini berpisah dengan Ramadhan, termasuk yang lulus. Dari pesantren ini atau yang gagal. Mudah-mudahan kita semua terpaksud yang lulus. Artinya apa? Dididik selama satu bulan penuh. Dengan amal-amal sore yang sedemikian rumah. Lalu kira-kira setelah nanti kita keluar dari bulan Ramadhan ini, Apakah masih bisa kita melanjutkan amal-amal sore ini atau tidak. Padahal Allah s.w.t berkirman, Buat undarab barakah, Tidak ya, bahkan dia akan diatih. Tidak ya, bahkan dia akan diatih. Amal-amal sore ini, Tidak ya. Lalu kira-kira setelah nanti kita keluar dari bulan Ramadhan. Jangan amal. Dan sampai saja harus kekirman. Jadi, berkirman itu, Barang-barang itu, Barang-barang itu, Barang-barang. Barang-barang, 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 Barang-barang. Bapak Beja Jaya Suruh anakmu sholat ketika usianya tujuh tahun, kalau sampai sepuluh tahun tidak mau sholat, maka pukulah. Ternyata, tiga tahun, dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun itu adalah proses pembiasaan anak kita. Kalau anak kita sudah terbiasa, kita ajak sholat, ikut sholat, maka setelah sepuluh tahun itu, insya Allah dia sudah terbiasa. Terbiasa dengan pelaksanaan sholat lima waktu, bukan hanya satu waktu saja. Karena terkadang ada orang tua itu nyuruh anaknya di masyarakat masyarakat, sumuh tidak, zuhur samserah, asal tidak-tidak, isyak sekalip salih. Nah, padahal yang disuruhkan adalah lima waktu cari semalam. Nah, kalau selama tiga tahun ini orang tua benar-benar menjaga anaknya, membiacakan anaknya dengan sholat lima waktu, maka bisa Allah anak-anak ini akan menjadi orang yang yukimu sholat. Rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut-rambut. Kita sudah masuk pesantren Ramadan, sudah menjalani kegiatan-kegiatan Ramadan, maka tugas nanti sebentar lagi setelah selesai Ramadan, bagaimana kita menjadikan Ramadan senang biasa bersama yang di dalam jiwa kita. Ini tugas kita. Kita lihat, setelah Ramadan, itu ternyata masih ada amalan puasa, seperti puasa yang diperintahkan ini. Bulan Ramadan, disuruh puasa. Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikum usiyam, kama kutiba ala alladzina minqomlikum, la'allakum hatta'kun, agar bertahwa. Hadisnya, Man soma ramadana, Apalagi di bulan, Tawar, kunjung ke tetanaga, ke keluarga, semua menghidangkan makanan-makanan ini. Ya, menurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut-kurut. Nah, tapi setelah itu, kita berpuasa pada hari kedua, Bulan sawal, boleh. Hari ketiga, boleh. Sepanjang bulan sawal ini, kita bisa. Yang mau masih makan kue lebaran, Ya, agak santai gitu ya. Entah hari keberapa baru mulai. Tapi biasanya, yang seperti ini agak mebet-mebet, Wah, tinggal dua-tiga hari lagi. Sibuk. Kenapa? Kalau lalai, Maka bulan sawal, Akan berlalu juga, Sementara kita tidak dapatkan pahala, Berpuasa sepanjang tahun. Disuruh kuasa bulan Ramabal, Ditambah enam hari di bulan sawal, Kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Jadi, Kita dapat pahala seperti orang yang berstatus. Demabang ditepatang, Demabang di want-tepatang, Dan kue lebaran ter Пот tumpa. Saudara kita tidak dapatkan pahala, Terutuh kuasa sepanjang tahun di bulan sawal, Terutuh kuasa bulan, Terutuh kuasa dalam sepanjang tahun terutuh kuasa. Jadi Bapak-Ibu setelah nanti kita selesai Ramadan ini Kita jangan lupa membiasakan diri kita untuk tetap menjaga amal-amal soleh ini Dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Allah SWT Dengan apa? Kuasa bulan sawal enam hari Ada puasa Senin, temis Ada puasa Dut, puasa Ufin Ya puasa Ufin itu adalah puasa 3 hari setiap bulan Dan maksudnya disebutkan mawasa'al niqadili salam alaihi wa sallam niqadili Dan kata sahabat Bapak-Bun Ewa Saya dinasihati oleh Tepas itu dengan tiga perkara Dizia, minqadili, ayam, minfuri, syahid Berpuasa 3 hari setiap bulan Kemudian biarap atai duha dua pekat sholat duha Duaan utira qobla anham kudha Dan melaksanakan sholat utir sebelum tidur Nah artinya dalam sebelum itu Kita tidak ada diberikan kesempatan untuk berpuasa 3 hari Dimana kalau dalam Islam itu Satu amalan itu dilipatkan akan menjadi 10 Jadi kalau kita berpuasa sehari Berarti sudah 10 dapetnya Tiga bulan sahabat yang tanggal 9 itu Itu bisa menghapuskan dosa Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Tentanya kuasa Asura Buk dengan kubur Asura ya Kubur Asura itu untuk kuasa Jadi punahnya adalah kuasa Bukan kuburnya Lalu terapakan pakan rame-rame Dan itu dia tadi guys Suasana kampung Ramadan Jogokaryan Atau disingkat KRJ ya guys ya Untuk tahun ini Memang setiap tahun Jogokaryan ini Mengadakan kampung Ramadan seperti ini guys Dan pasti akan ada lagi Di tahun depan guys So itu aja untuk video kali ini Jangan lupa subscribe dan share video ini Ke teman-teman kalian Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi ayy